Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di Indonesia banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan atau perbankan, baik milik swasta maupun milik pemerintah. Salah satu contoh perusahaan milik pemerintah atau BUMN tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mulia berdirinya perusahaan ini hingga menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya PT Bank Rakyat Indonesia atau biasa disingkat BRI. Tapi sebelum kita lanjutkan kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia tidak lepas dari peran salah satu tokoh bernama Raden B. Arya Wiraat Maja. Ia dilahirkan di Banyumas pada Agustus 1831 dan berbakti pada pemerintahan Belanda di Karasidenan Banyumas. Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden B. Arya Wiraat Maja mendirikan The Purwokortos Health and Spark Bank Der Indelestein Hofden, atau yang berarti Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Periai Purwokerto. Bank inilah yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Pendirian bank ini dimaksudkan sebagai lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi atau yang berkebangsaan Indonesia. Setelah Indonesia berhasil merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Periai Purwokerto berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah Pertama di Republik Indonesia. Selama tahun-tahun nol berdiri, Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti untuk sementara waktu dikarenakan masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Operasional BRI baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selain berganti nama, melalui Perpun nomor 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peluburan dari BRI. Kemudian Bank Tani Nelayan dan Nederland Macapi atau NHM. Lima tahun kemudian, BKTN yang tadinya merupakan peluburan dari BRI diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan melalui penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965. Sebulan setelahnya diputuskan untuk membentuk Bank Tunggal bernama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank XBKTN akan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural sedangkan NHM diganti menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor-Impor atau Eksim. Beberapa dekade berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Barulah pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK yang masih digunakan sampai sekarang ini. Beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain yaitu Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan dari Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah kemudian ada BRI Agro, BRI Remittance, BRI Life, BRI Dana Reksa Sekuritas, BRI Venturis, BRI Insurance dan yang terbaru adalah PT Pegadaian yang secara resmi menjadi anak perusahaan BRI sejak tanggal 29 September 2021. Dengan banyaknya lini bisnis yang dikembangkan BRI, tidak heran bank ini semakin berkembang sejak awal dilirikannya. Yang terbaru di tahun ini, BRI kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih 4 penghargaan dalam Bank Indonesian Award 2021. Pencapaian tersebut diperoleh karena BRI dinilai berkontribusi dan mendukung dengan optimal berbagai kebijakan bank sentral serta menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam mendorong pengembangan UMKM. Keempat penghargaan yang diraih Bank BRI tersebut adalah kategori Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Monitar Rupiah dan Falas terbaik lalu Bank Peserta Sistem BIRTGS dan BIM4S terbaik kemudian Bank Penyedia Jasa Pembayaran Kiris dengan Performa terbaik serta Bank Pendukung UMKM terbaik. Kita doakan di masa depan BRI selalu berkembang dan tetap memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat bangsa dan negara. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarahnya, kalian bisa mengunjungi musim BRI yang berada di kota asalnya berdiri yakni Prokerto. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini, terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!